Intro Salam saudara kita berjumpa lagi dengan kasih setia Tuhan Saudara Masmur 62 E3 berkata Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku aku tidak akan goyah Nah saudara Masmur menuliskan Dengan pengalamannya menjadi seorang raja Yang pernah dikejar-kejar hampir dibunuh Bahkan mertuanya sendiri pun menginginkan kematiannya Bukan saja mertua anaknya pun menginginkan kematian dia Dia berkata hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Saudara apakah saudara saat ini sedang mempunyai persoalan Masalah yang berat seperti yang dialami pemasmur Mungkin kita rasanya sudah di ujung tanduk Mungkin kita berpikir tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku Mungkin juga ada penyakit yang dipuniskan oleh dokter Dan rasanya tidak ada pengharapan lagi Dengar baik-baik ayat ini Bahwa Tuhan Yesus lah gunung batu kita Dan keselamatan kita bahkan kota benteng kita Sehingga kita tidak akan goyah Ini satu ayat yang membuat saya menjadi kuat kembali Karena ketika kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus Sebagai gunung batu keselamatan kita Bukan hanya itu saja tapi dia juga kota benteng kita Maka benar-benar hidup kita akan dikuatkan Karena setiap orang yang menaruh harap kepada Yesus Menaruh harap kepada gunung batu keselamatannya Maka dia tidak akan goyah Goyah saja enggak apalagi kita jatuh terjerembab Enggak mungkin karena Tuhan berkata Kita tidak akan goyah Karena kita menjadikan Yesus kota benteng kita Nah sekarang yang jadi masalah Siapa yang jadi kota bentengmu Siapa yang jadi gunung batumu Karena itu sangat menentukan Kalau yang jadi kota benteng kita adalah harta kita Maka harta itu akan sebentar lagi lenyap Karena Amsal berkata pada waktu hari kemurkaan Harta itu akan terbang Dia punya sayap, dia enggak setia Karena dia hanya setia sampai liang kubur Karena orang yang sudah mati hartanya juga tidak ikut Berarti tidak setia Tetapi Yesus itu setia Dia selalu berserta dengan kita Bahkan dia menjadi kota benteng kita Kubu pertahanan kita Keselamatan kita Yuk datang kepada dia Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan Apapun yang terjadi, datanglah kepada dia Kita datang kepada alamat yang tepat Maka dia akan melakukan keajaiban demi keajaiban Dan janjinya berkata Bahwa kita tidak akan goyah Tidak ada pribadi yang berani berjanji seperti itu Seperti Tuhan kita Yesus Kristus Yang berjanji bahwa kita tidak akan goyah Wow saya bersuka cita Saya percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Tidak akan goyah Berarti kita akan tetap berjejak Berdiri tegak Setelah kita menyelesaikannya Bapak terima kasih buat janjimu Ajari kami menaruh harap kami Bahwa keselamatan kami Kota benteng kami Gunung batu kami Adalah engkau Tuhan Yesus Sehingga benar-benar janji firmanmu Terjadi dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Kristus Amen Selamat melakukan Tuhan memberkati Selamat menikmati